Ya kocak sih, biasa aja gitu. Tapi sorry banget, nggak baru. Menurut saya sih harus lebih kreatif tuh, melesetin-melesetin gitu kan. Tapi thank you anyway. Liputan majalah tempuh dalam beberapa pekan terakhir emang jadi perhatian banget di masyarakat. Terutama di sosial media, mendapat anggapan dari netizen. Saya lihat ada dua lah yang rame dibicarakan. Satu, sikap editorial terhadap buzzer. Yang kedua adalah cover ilustrasi gambar di halaman muka tempo soal pro kontra revisi undang-undang KPK. Nah ini yang jadi rame. Saya mau jelasin beberapa persoalan di balik itu. Cover itu adalah representasi dari isi majalah. Jadi dasarnya itu isinya dulu. Apakah isinya sudah sesuai secara prinsip jurnalistik atau tidak. Nah kalau semua data-data yang ada di dalam isi itu bisa diverifikasi kebenarannya dan bisa dipertanggung jawaban secara jurnalistik, maka kemudian kita menerjemahkannya ke dalam gambar. Nah dalam gambar yang diprotes itu ditampak atau terlihat Pak Presiden sedang memegang kancing. Maksudnya sebetulnya sedang menghitung kancing. Yaitu menentukan pilihan antara keluarkan perpu atau tidak keluarkan perpu. Itu sebuah proses yang wajar sekali. Di dalam isi majalah Tempu sebenarnya tergambar. Itu bagaimana Presiden ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi, ketemu dengan 41 tokoh, dan seterusnya. Jadi fakta itulah yang disampaikan kepada masyarakat. Perihal ornamen-ornamen di dalam gambar itu ada pakai sepatu krok, ada yang bilang sepatunya kegedean. Saya kira itu wilayah ilustratif, wilayah seni yang bisa ditafsirkan macam-macam. Saya nggak mau nyampurin urusan-urusan tafsir-tafsirnya gitu. Ada yang positif, banyak yang negatif mulainya gitu. Tapi secara umum, secara garis besar, kita tidak punya niat buruk. Kita hanya ingin supaya orang mendapatkan gambaran atas apa yang nanti dia akan baca di dalam. Itu aja kok. Tempo dibilang Taliban karena berpihak pada KPK. Tempo itu berpihak pada pemberantasan korupsi. Dan KPK itu adalah alat atau ornamen atau kendaraan yang sekarang sedang kita percaya atau dipercaya publik karena lembah legama penegak hukum lainnya nggak dipercaya. Kan itu gagasan dari dididikannya KPK tahun 2003 dulu. Jadi Tempo dalam hal ini itu bersama masyarakat sebetulnya menginginkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas korupsi. Karenanya kemudian kita membela KPK dalam pengertian juga dalam konteks yang terakhir, tidak mendukung revisi atas undang-undang KPK. Argumentasinya apa panjang lebar itu sudah bisa dibaca di majalah Tempo. Buat saya absurd. Iya, itu juga lucu banget ya. Jadi di sosial media saya lihat ada cover Koran Tempo edisi 1 Oktober yang menggambarkan Gubernur DKI Pak Anies Baspedan bersama jajarannya. Lalu bannernya adalah hasil survei yang menyebutkan bahwa gaya komunikasi Pak Anies disukai oleh publik. Itu dikesankan seolah-olah cover Koran Tempo. Ini kan gampang banget ngeceknya. Pada 1 Oktober kami Koran Tempo menulis tentang demonstrasi mahasiswa. Lebih lanjut sebetulnya ada beberapa orang yang di sosial media yang mengatakan bahwa oh Tempo itu sangat berfiak pada Anies begitu membesar-besarkan gitu. Saya udah cek tuh datanya banyak banget Tempo mengkritik merintah DKI. Ada memang bagian-bagian yang kita memuji kalau memang itu harus dipuji. Dan itulah kerja media sebetulnya. Coba lihat di investigasi majalah Tempo beberapa bulan lalu. Itu kami membuat investigasi khusus dengan melibatkan publik tentang status wajar tanpa pengecualian dikeluarkan oleh BPK terhadap pemerintah DKI. Yang kami menemukan bahwa sebetulnya gak layak dapet WTP itu. Kami kasih data-datanya. Itu soal pengambil alih lahan oleh pihak ketiga lahan-lahan DKI. Jadi agak mencurigakan. Itu hipotesa yang kami dapatkan dari data-data yang kami kumpulkan. Tapi kan orang dalam kondisi post-ruth kayak sekarang tuh gak mau ngeliat. Pokoknya dia mau ngeliatnya yang dia percayain aja gitu. Semua orang pejabat publik yang berkuasa atau memerintah dan kemudian punya potensi untuk melakukan pelanggaran pasti akan mendapatkan tempat di Tempo untuk ditulis, untuk dikritik. Itulah kerja media kan. Buat publik, buat republik. Bukan buat siapa-siapa. Lucu banget. Tapi sebenarnya yang harus dibilang ini gak baru. Gak baru. Di tahun 80-an itu gerakan seni rupa baru di tim bikin pameran. Ya kayak begitu juga. Memeleset-melesetkan produk gitu. Dan Tempo itu kemudian tagline-nya enak dibaca dan perlu diubah menjadi enak dibacem dan perlu. Ya kocak sih. Biasa aja gitu. Tapi sorry banget gak baru. Menurut saya sih harus lebih kreatif tuh. Meleset-melesetin gitu kan. Tapi thank you anyway. Gini ya, saya tuh gak kepengen juga tau lebih detail tentang siapa buzzer. Karena bukan itu poinnya. Buat saya sebetulnya adalah buzzer atau fenomena orang-orang yang mendengung di dalam media sosial itu layak diperhatikan, layak menjadi konsentrasi karena beberapa hal. Pertama, berbeda dengan media massa yang bernama, artinya punya organisasi, itu buzzer umumnya itu anonim. Ada yang tidak anonim tentu saja. Tapi yang menjadi persoalan menurut saya yang anonim. Yang anonim ini gak bisa dibintai pertanggung jawaban. Itu problemnya gitu. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu dan ada orang yang keberatan terhadap informasi yang disampaikan, dia bingung. Dia mau menyampaikan kemana. Kedua, menurut saya buzzer itu bermasalah ketika dia menyampaikan informasi yang salah, fakta yang diplesetkan, atau bahkan fitnah. Dan para buzzer umumnya memanfaatkan betul kelemahan publik, kelemahan pembaca yang tidak terlalu punya keinginan untuk mendalami sebuah artikel. Saya pernah bahas dulu di sosial media saya tentang berbagai teknik memelintir fakta atau memelencongkan argumentasi di dalam perdebatan oleh para buzzer ini. Misalnya yang sering sekali kita bahas itu misalnya ad hominem. Ad hominem itu artinya seseorang itu bukan mengkritik argumen, tapi atribusi di dalam argumen itu. Misalnya Tempo dibilang, oh ya tentu saja Tempo membuat cover story seperti itu karena dia sedang butuh iklan. Ini kan dua hal yang berbeda. Secara bisnis kita mencari iklan, iya. Tapi secara profesional jurnalistik kita harus mengkritik. Misalnya begitu dua hal yang berbeda. Oh dia bandel karena rambutnya keriting. Itu kan dua hal yang berbeda. Argumentasi semacam ini sering sekali dipakai oleh para buzzer. Yang lain adalah soal kerumunan. Jadi buzzer itu tidak mengandalkan pada kuatnya argumentasi, tapi pada banyaknya pendukung. Nah ini menurut saya berbahaya terutama ketika buzzer itu mendukung penguasa, mendukung pemerintah. Karena pemerintahnya akan matanya seperti tertutup oleh semacam katarak dan katarak itu adalah para buzzer itu. Dia tidak bisa lihat aspirasi dari publik, aspirasi dari masyarakat yang ada di sebelah sana. Yang dilihat adalah katarak di lupuk matanya yang penuh dengan puja-puji dan sebagainya. Jadi informasinya menjadi salah. Yang lain menurut saya yang menjadi problem ketika buzzer itu dipakai oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan. Ini menurut saya jadi problem berikutnya. Karena di dalam gerak pemerintah, di dalam kegiatan pemerintah, itu dituntut akuntabilitas. Nah dalam hal-hal gerakan di bawah tanah seperti ini, itu bagaimana akuntabilitas itu bisa dimintai pertanggung jawabannya? Jadi menurut saya, kalau saya boleh berpendapat, pemerintah itu tidak usah pakai buzzer. Pemerintah itu punya saluran resmi. Ada kementerian, ada barangkali, macam-macam lah. Jadi ada staf khusus dan sebagainya yang bermain di wilayah-wilayah yang terang. Jadi itulah sebetulnya hakikatnya. Untuk itu kan mesti diukur dengan survei. Apakah citranya baik atau bagus. Salah saya sih menganggap itu kayak main-main saja. Karena selalu saja, setiap kali kita membuat sebuah liputan, kita diserang oleh para buzzer yang dirugikan oleh liputan itu. Dan itu wajar. Misalnya kita menulis tentang kandidat A dalam sebuah pemilu atau pilkada yang kami akan diserang oleh pendukung kandidat A. Tapi pendukung kandidat B akan sebaliknya. Dan ini kan menjadi aneh begitu minggu depannya kami menulis tentang penyelewengan kandidat B. Yang tepok tangan adalah yang kandidat A. Orang yang seminggu sebelumnya mencaci maki. Jadi memang jadi pendek ingatan dari para buzzer ini. Pendek atau dipendekkan saya nggak tahu. Jadi selalu saja dengan gampang dia twisting dari satu isu ke isu yang lain. Nggak ada yang spesifik yang kita ambil. Karena kami tahu ini sebutnya gelombang yang sebentar. Naik di satu peristiwa, turun di peristiwa yang lain. Di berbagai kesempatan kami sudah sering banget. Ketika menulis satu kasus yang menyangkut satu institusi tertentu, kita diserang oleh para pendukungnya. Dan serangannya itu sampai ancaman. Halal darahnya. Yang serem-serem gitu. Tapi ya kita lihat itu nggak kemana-mana gitu. Yang mereka lakukan kan ingin mematahkan argumentasi dan kredibilitas. Jadi kalau ada film itu To Kill the Messengers, mereka tidak membunuh atau memerangi pesannya. Tapi mereka mematahkan atau membunuh messengersnya. Karena si messengersnya dalam hal ini dalam medianya itu dibikin tidak kredibel. Nah sayangnya kan dalam konteks bazar Indonesia kan membikin tidak kredibel-krediblenya itu dengan berita-berita yang sangat gampang sekali dipatahkan. Seperti yang saya bilang tadi. Orang akan lihat yang mana yang benar, mana yang nggak. Jadi kita sebetulnya relax. Di sini minum kopi, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, begitu. Ya kami sudah terbiasa dengan serangan-serangan seperti itu. Nah sialnya memang setelah pemilu 2014 dan maraknya media sosial ini akan terus dipakai. Nah sampai kapan saya kok agak cemas bahwa ini akan berjalan terus. Begitu ya. Ini akan terus terjadi di berbagai pentasnya. Saya kira sepanjang publik tidak dibantu atau diajarkan untuk lebih cerdas, ini akan terus terjadi dan bazar akan tetap ada. Bazar itu ada karena dua hal. Satu ada yang membutuhkan dia untuk mengkampanyekan atau mempropagandakan satu pesan tertentu. Dan kedua adalah ada publik yang dengan senang hati menyebar, men-share, memviralkan informasi-informasi yang diciptakan dan diproduksi oleh bazar itu. Jadi alih-alih dia mengecek kebenarannya, itu dia dengan gampang menyebarkannya karena dia mempercaya itu benar. Salah satu atau keduanya itu kalau diredam itu bisa membuat fenomena bazar ini bisa jadi lebih berkurang lah kalau tidak hilang sama sekali.